Intro Halo adik-adik, diketahui kurva Y sama dengan 4 akar X yang ditanyakan perpotongan garis singgung di titik yang berapsis 9 terhadap sumbu X Oke, langsung saja kita kerjakan Langkah yang pertama menurunkan persamaan kurva Persamaan kurva Oke ya, menurunkan persamaan kurva Fx itu sama dengan Y Maka Fx sama dengan 4 akar X 4 akar X itu kita bisa ubah menjadi 4 kali X pangkat setengah Nah, maka kita turunkan Fx nya adalah turunannya yaitu 2X pangkat negatif setengah Atau kita ubah menjadi bentuk akar 2 per akar X Nah, ini kita sudah dapatkan turunan persamaan kurvanya Kemudian masuk langkah 2 yaitu mencari nilai M Mencari nilai 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 nil 2 per akar A Atau bisa jadi 2 per akar Apsisnya berapa? 9 Menjadi 2 per akar 9 adalah 3 Maka ketemulah M nya adalah 2 per 3 Nah sekarang masuk ke langkah 3 Langkah 3 Mencari nilai B Cari Nilai B B sama dengan F A Maka 4 akar A Atau kita bisa tulis 4 akar 9 A nya Ketemulah 4 kali akar 9 adalah 3 Hasilnya adalah 12 B nya Nah Kalau sudah ketemu A M sama B Dan A nya Kita sekarang Membuat persamaan Kurvanya Langkah 4 Membuat Persamaan Kurva Ya selalu ingat-ingat adik-adik semua Y min B sama dengan M X min A Tadi A, B, M kita sudah cari ya Maka tinggal kita tuliskan Y dikurangi B nya berapa Y dikurangi B nya berapa 12 Sama dengan M nya 2 per 3 X nya Min A nya Adalah 9 Nah 3 ini Kita ubah ke 3 ini kita pindahkan ke sini Ada di semua Biar jadi perkalian Jadi 3 Dalam kurung Y min 12 Sama dengan 2 X min 9 Tinggal kita kalikan 3 Y min 36 Sama dengan 2 X min 18 Nah yang diminta Membuat Y sama dengan Dijawaban Maka Min 3 Y 6 ini kita pindah ke Sisi Kanan 3 Y sama dengan 2 X min 18 Plus 36 Ya kan Maka Y Bisa kita tulis 2 Per 3 X Plus Min 18 Tambah 36 Yaitu 18 18 Dibagi 36 Nah Jadi Jadi Y nya Sama dengan Y sama dengan 2 Per 3 X Plus 6 Nah Sekarang kita masuk Karena disuruh mencari Perpotongan garis Terhadap Sumbu X Ya kan Perpotongan garis Terhadap Sumbu X Maka Langkah kelima Ya kan Mencari Perpotongan Mencari Perpotongan Terhadap Sumbu Sumbu Dengan Cara F X itu Sama dengan Y Sedangkan F X itu Nilai Y nya Tadi adalah Kita cari Ini Kita sudah Mencari Ini kan 2 Per 3 X Plus 6 Ya kan Maka Karena Karena Ingat Ada di Semua F X itu Sama dengan 0 Karena Disuruh mencari Perpotongan Sumbu X Ya kan Maka Misalkan Y nya itu Sama dengan 0 Maka 2 Per 3 X Plus 6 Itu Sama dengan 0 Maka 2 Per 3 X Sama dengan Negatif 6 Maka X Sama dengan Negatif 6 Dikali 3 Per 2 Maka X Sama dengan Negatif 9 Nah Bisa Disimpulkan Perpotongan Garis Singgung Terhadap Sumbu X Adalah Di titik X Negatif 9 Y Tadi Adalah 0 Nah Seperti itu Adik-adik Semua Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Terima Kasih Terima Sub indo by broth3rmax